welcome to back my channel bosku apa kabar untuk hari ini semoga anda sehat-sehat selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT dan juga diberikan kesehatan yang paling utama kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani itu yang sangat penting sekali kesehatan yang dapat dibeli dengan biaya berapapun ya jadi hari ini kita ingin review obat-obatan obat herbal dan beberapa minggu yang lalu kita sudah review obat kapsul untuk wasir dari made in Indonesia namanya kapsul ambeven kita ingin bentuk ambeven itu begini bentuknya seperti ini bentuk ambeven itu seperti ini ini adalah kapsul yang sudah kita review beberapa minggu yang lalu ini adalah made in Indonesia dan sekarang kita akan review made in Malaysia oke nah jadi yang tadi itu adalah yang tadi itu adalah abeven produknya Indonesia dan yang ini adalah produknya negara jiran kita Malaysia nah jadi ini adalah kapsul herbal ya kapsul untuk menjegah wasir ataupun wasir ambayun ya yang sering orang mendengarnya dengan ucapan seperti itu nah jadi ini kapsul ini apa namanya ya kita lihat dulu siapa itu ini kapsul hemorrhoid herbal ya herbal kampung ya kampung wasir ya ditulis di sini dan bentuknya juga seperti ini kampung pasir dua kapsul 30 botol jadi jadi di dalam itu terdapat botol-botol kecil ya sebanyak 30 oke nah jadi dia di dalam terdapat 30 kapsul ya terdapat 30 kapsul yang ada di dalamnya nah ini kita fokuskan ke sini ya nah jadi 30 botol yang berbentuk kecil itu di dalamnya nanti kita akan lihat dan di sini dia tuliskan untuk kecutkan bukan untuk tahan sakit nah jadi kapsul ini berguna untuk mengecutkan ya bukan untuk menahan sakit jadi kalau wasir itu ada empat tingkatan empat tahap yang harus diobati sebelum terjadinya yang parah yang parah ya stadiumnya stadium 5 nah jadi ini untuk kecutkan bukan untuk tahan sakit jadi harus dipahami ya sahabat youtube bahwasannya ini untuk mengecutkan saja bukan untuk menahan sakit tapi kalau kita lihat dari yang background latar belakangnya ini background ini seperti daun sirih kelihatannya seperti daun sirih tapi saya juga tidak pasti daun sirih atau bukan karena kita lihat ruasnya ya ruas seperti daun sirih oke ini begini bentuknya juga sama oke nah ini jelas disini dituliskan adalah buatan malaysia muslim produk muslim dan cara makannya itu kita lihat dulu oke good nah kenapa jadi begini ya oke nah cara makan oke cara makan itu 7 hari pertama pagi sebelum makan itu 2 kapsul jadi 7 hari pertama pagi sebelum makan 2 kapsul malam sebelum tidur 2 kapsul dan banyakin minum air putih ya banyak minum air itu air putih air kosong air biasa yang harus diminum dengan air yang yang lain lain nah jadi untuk penggunaannya ini untuk orang dewasa saja orang dewasa saja ya nah jadi selepas 7 hari selepas 7 hari pagi sebelum makan 2 kapsul jadi selepas 7 hari kita mengamalkan ubat ini setelah kita makan ya maka selepas 7 hari sesudah 7 hari sesudah 7 hari maka kita makan pagi sebelum makan 2 kapsul saja nah ini larangannya ya harus dijauhi daripada anak-anak jika penyakit ini berlarutan juga dapat segera nasihat daripada dokter ya simpan di tempat kering dan juga dingin dilarang untuk wanita hamil sangat dilarang sekali untuk wanita hamil ini adalah persendian tradisional ya bermakna ini adalah pengobatan secara tradisional ya oke nah jadi gimana nih dibuatnya dan ini jadi kampung ini herbal kampung ini itu dibuatnya di kawasan perindustrian Gua Musang itu Kelantan jadi ini herbal herbal ini ada di negeri ataupun kabupaten kalau di Indonesia di Kelantan jadi di negeri Kelantan kalau di Malaysia kalau kita di Indonesia ini tepatnya di kabupaten di Kelantan jadi produk ini ada di sana jadi kalau sahabat youtube ingin mencari herbal ini maka silahkan datang ke negeri Kelantan dan silahkan ditunjukkan bentuk gambarnya seperti ini dan saya rasa disana juga banyak terdapat orang yang menjual produk seperti ini tinggal menunjukkan gambar dan mereka sudah tahu karena ini memang produksinya di kawasan mereka di Kelantan gua musang dan saya juga belum pernah ke sana dan nanti kita akan pergi ke sana ingin melihat produk-produk yang lain juga yang herbal oke kita buka di dalamnya itu kita buka dulu oke bentuk di dalamnya seperti ini dan di dalamnya itu seperti ini nah di dalamnya seperti ini itu ada harganya juga yang sudah dituliskan oleh mereka ya berapa itu RM Renggit Malaysia 6.50 ya 6.50 itu biasanya itu kalau di Indonesia kita rupiahkan lebih kurang menjadi satu kapsul ini dalam harga 20.000 ya 20.000 rupiah kalau kita rupiahkan jadi kapsulnya seperti ini sahabat youtube kapsulnya seperti ini ya berbentuk botol dan di dalamnya itu terdapat dua buah kapsul terdapat dua buah kapsul kita lihat dulu kita buka dulu ya kita buka bagaimana bentuk dalamnya oke oke nah di dalamnya itu nah bentuknya begini nah bentuknya begini up 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 dia turun ya turun bentuknya seperti ini ya up 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 oke nah jadi bentuknya itu seperti ini ya sahabat youtube jadi di dalamnya itu seperti ini rempah-rempahnya saya juga tidak tahu ya rempah terbuat dari apa dan yang jelas bentuknya seperti ini ini kita review secara biasa ya tidak ada jadi di dalamnya seperti kosong dan bentuknya seperti ini nah jadi bisa dikonsumsi dan dicoba dulu dan saya baru mencobanya ya saya baru mendapatkan obat ini dari teman saya yang ada di negeri jiran kita Malaysia dan saya ingin mencobanya dan saya sudah mencobanya dan Alhamdulillah ada sedikit kecukan kecutan ya sedikit karena baru satu hari pemakaian kita akan lihat nanti pemakaian untuk selanjutnya nah oke sampai itu ini bentuknya seperti itu ya jadi bentuknya seperti itu yang sudah kita lihat tadi ya seperti ini bentuknya herbalnya ya dan seperti ini bentuk kotaknya oke terima kasih sudah melihat video ini dan sudah menonton semoga ini bisa memberikan informasi untuk anda semuanya sebab youtube semoga informasi ini bisa memberikan yang baik ya saya hanya saya hanya memberikan informasi yang positif untuk anda semua semoga bermanfaat tentunya herbal kampung buah serini dan resepnya tidak ada dituliskan kalau ada pasti akan saya bagikan sampai jumpa di episode selanjutnya sampai jumpa kembali salam obat-obatan herbal tradisional Indonesia selamat menikmati terima kasih